Eh, berimis! Serius? Jangan goyang-goyang lulu! Maaf, Fepa ketawa. Iya, mbak. Hai! Hai! Kok kita mulu sih? Hai, aku Mutek! Hai, aku Lulu! Oh my God! Baik lagi di Check It Out! Hari ini kita Check It Out bakal dateng ke kota tua! Wah! Kadi muda nggak? Iya. Anjong Cinggudu! Halo! Kita sudah nyampe di daerah kota tua! Oh my God! Seru banget! Tadi kita lihat banyak jajanan. Iya, banyak banget. Kayaknya kita nanti boleh jajan juga nggak sih? Iya, aku mau jajan. Tadi aku pengen, aku melihat selendang mayang. Oh, itu kayak es gitu ya? Aku nggak pernah makan! Aku nggak pernah merasa selendang mayang. Tapi juga ada es potong ya? Iya! Es potong ya? Kayaknya kita bakal makan es potong sih. Iya, betul. Karena di sini lagi nggak panas banget sih. Tapi kayak pengen yang seger-seger nggak sih? Tapi ini udarnya menurut gue lagi enak banget sih. Iya. Karena gue mikir kayak kota tuh bakal panas banget gitu kan. Panas banget. Tapi emang biasanya panas banget. Wah, gila. Berarti kita ya lumayan layang. Beruntung! Eh, grimis. Serius? Jangan! Jangan! Jangan grimis! Jangan grimis! Jangan grimis! Jangan grimis ya Allah. Bantu mulu, mulu. Mutai dan dulu. Untuk tidak ber.... Dulu ada anjing. Ada anjing. Daner, daner. Ada anjing. Kakak, kata lu, Kak. Anjong, kita lagi lagi sepeda Oh my god, warna pink banget ya Yes, jadi kalau di kota tuaku ada banyak sepeda Biar bisa keliling-keliling sekitar sini Bisa foto-foto juga Harganya murah banget gak sih? Cuman Rp20.000 setengah jam Yes, bener Jadi kayak murah banget, murce Murce, murce What if buat kalian yang mau jalan-jalan ke kota tua Terus kayak gak mau capek jalan kaki bisa naik sepeda Bisa foto-foto juga Terus ini juga namanya sepeda ontel Jarang bisa ditemuin di tempat-tempat lagi Betul, adanya di kota tua yang maksudnya kayak ciri hasa Ya betul Manipi Dadah Jangan goyang-goyang Z Department lalu! Lalu, lu! Lu riau! Lu riau! Mundur kan bisa gak lu? Kataran Katara Kak-kak kemana kak-kak? Ini dia mau bu finding Kak 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 Ya our parents Yang selalu bercanda Padahal kita Wah, iya Kamu tau gak? Apa? Hari ini fotonya terpasang Iya ya Tapi kok agak mendung-mendung gitu sih lu Tengaja akhirnya kalau polong hujan Terima kasih ya Panasan hari ini Terima kasih lu Lu tau gak persamaan lu sama sepeda apa? Gak tau Sama-sama ciptaan Tuhan Kan gue yang gompa, kok gue yang salting? Kamu tau gak? Apa? Persamaan bang sama kamu Apa? Sama-sama hasilkan gue Lagi-lagi gue ya Lu tau gak perbedaan lu sama roda? Roda itu roda Jadilah batu yang berbentang Gak jadilah lu udah dekat itu Halo pak Namanya siapa pak? Bapak Suwarno Bapak Suwarno Bapak Suwarno udah berapa lama pak? Saya disini kurang lebih 10 tahunan Wuuu Sama-sama banget ya Ini dari zaman kapan pak sepedanya? Ini dari zaman 2008 kalau gak salah ini sepeda Umur aku berapa tahun pak? Buku dahulu berapa? 6 tahun gak? 6 tahun Yang ini? Ini kan komunitas Oh komunitas ya Komunitas kontel kota tua Bapak jadi penyuka hotel Iya disini jumlahnya komunitas kontel 36 orang Semuanya ini pak? Iya dari dulu ya 36 orang Gak nambah pak? Gak boleh nambah kurang boleh Misalnya saya tua nanti diganti anak saya saudara saya Emang harus orangnya sama? Iya Jadi orangnya ini-ini aja gitu Jangan lupa ya guys kalau misalnya ke kota tua Ke Pak Suwarno Iya pak Suwarno Oke Pak Suwarno Pak Suwarno Dengar Jangan lupa ya guys Karena disini juga banyak tuh sepeda-sepeda kan ya Sepedanya lucu-lucu Tapi ini yang paling mantap ya pak? Pantap Mantap Mantap Makasih pak Sumpah guys Naik sepeda tuh capek banget ya Saya udah lama banget gak naik sepeda kan Tapi seru banget Tapi seru sih Seru sih Soalnya kayak suasananya juga kayak mendukung gitu loh Iya tuh kayak gak terlalu terik Dan kayak Wah kayak suasana lama banget gak sih Parah-parah Oke jadi tadi tuh kita nyoba membaca garis tangannya Iya Terutama kita tuh nyoba-nyoba itu karena kita mumpung di kota tua ya Jadi kayak penasaran gitu loh Soalnya aku kayak gak pernah menemukan sesuatu hal seperti itu gitu Ini pertama kali sumpah 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 pertama kali Tahun berapa lahir? 2004 Oke Ini ilusri daripada Jawa ini artinya Harus pandai untuk berprinsip harus kuat ya Harus pandai mengaplikasikan wataknya Harus mengenal wataknya Karena jelas sabda ini Ucapannya aja laku gitu Harus pandai dengan aja sih kita ya Keuangan dijaga nih Jangan terlalu pelit banget Jangan terlalu goros banget Pelit dalam arti apa? Bukan masalah sosial pelitnya Pelitnya untuk menahan diri hal-hal yang kurang bermanfaat Pemborosan Paham ya? Ya kalau untuk nolong orang monggo Jadi supaya ada keberkahan, ketenangan jiwa dalam kehidupan kita Monggo dilakuin Insya Allah bakal barokat hidupnya Apa yang dicetakan bakal tergabung Amin Tapi enggak apa-apa tebar persona Untuk menghargai orang enggak apa-apa Untuk mengedit perilaku kita Supaya nampak indah di mata orang enggak apa-apa Itu bagian dari adab Talon sukses walaupun capek di masa muda Bakal senang di hari tua Amin Amin Salon Bakal senang di hari tua Enggak kurang sandang maupun pangan Di sini Kemana-mana karena ada Angkalanya Angkalanya ini biasanya di mana-mana Hidupannya Bisa Kota, luar kota, luar kota, luar kota Ini bisa Amin Anak keberapa? Anak keempat Berapa saudara? Empat Empat saudara ya? Iya Harapannya Kita cita banyak Harapannya bagus Kedepannya ya Jangan terbuka Rejitinya Amin 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 Coba ambilkan petkar tuh Bener Terus aku juga dibilang Kaya pertemanan tuh Jangan egois Bener banget Bener banget sih Tau aja bapaknya aku egois ya Bisa kemana-mana Luar kota Luar kota, 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 luar kota Luar kota Luar kota, luar kota Ada kabar baik di bulan ini Amin Amin Jadi apa yang menjadi perundingan kita Perundingan kita Musawarah kita Atau urusan pekerjaan Atau urusan yang lainnya Insya Allah Ada kabar baik Di bulan ini Paham ya? Iya Cemerlang Depannya Matahari Besar Amin Amin Yang penting continue Semangat Kreatif Semangat Dibangun Bukan cuma Semangat merasa semangat Tapi membangun semangat ini Yang gak bergantung Bukan muda Paham ya? Paham Pak Seperti Matahari ini simbolnya terang-terang Cemerlang Artinya begitu Kalau hidupmu Kalau tadi Bahasanya sujit Minta ampun Ini terakhirnya Endingnya Cemerlang Kalau kau ingin cemerlang hidupmu Maka harus Cemerlang pemikiranmu Oke Iya Mbak Intinya kita coba-coba Coba-coba Jadi kalau misalnya mau percaya atau tidak Itu Kita balik lagi ke Kita balik pada diri masing-masing Ya Intinya buat seru-seruan aja Oke Kalau misalnya kalian mau coba Kalian bisa datang ke kota tua ya Ke bapak yang selanai Sumpah Tapi seru sih Seru sih Parah-parah Kayak Dug-dugan juga sih Pertama kali Pertama kali Iya pertama kali Sekarang kita kayaknya mau cari Makanan dulu gak sih? Oke Ayo kita Cari makanan Mau yang coklatnya ya pak Eh beda-beda Gue coklatnya Lu coklat? Iya Ada apa lagi pak? Yang lucu Sama Coklat Mau beri Coklat Mau blueberry Aku coklat ya pak Satunya lagi yang blueberry ya pak Iya Makasih ya pak Kita jajan es potong Udah lama banget gak Nemu es potong gak sih? Jadi kayak Kalau misalnya kalian nyari es potong Di kota tua ada Iya banyak banget Ada banyak masam-masamnya Enggak sih Sebenernya ini pertama kali Gue makan es potong Oh iya Sejujurnya ya Jujur Li Dulu aku pernah sih Enaknya enak Enak kok Enak Itu lah Lalu beli apa? Beli es lendang Beli es lendang mayang Wah Wah udah lama pak Disini pak Saya jarang pak Nemu es lendang mayang Dimana-mana Disini doang pak Jangan lupa beli es lendang mayang Mayang pak Korri Mantap Tadi kita udah jajan mayang Tadi kita udah naik Naik sepeda hotel Terus ngeliat museum gitu Terus baca tangan Terus jajan-jajan banyak Betul sekali Menyenangkan Jadi kegiatan kita di Kota Tua sekarang Udah selesai Ya Oke Terima kasih ya Yang udah nonton Cek hidup kali ini Yeay Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dadah Happy Bye Bye Dudai Bye 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 Terima kasih.